Pemeriksaan dan perbaikan lokomotif mulai ditingkatkan di depo lokomotif PTKI Daub 9 Jember. Pemeriksaan dan perbaikan dilakukan pada bagian rangka bawah, sistem pengereman, pelumasan, fungsi mesin, mekanik dan sistem kelistrikan. Petugas juga fokus pada pemeriksaan motor penggerak roda, komponen mesin hingga radiator. Kegiatan ini ditingkatkan agar tidak terjadi permasalahan saat perjalanan kereta api selama masa angkutan lebaran 2023. Dalam daily check ini, saat kita membagi kerjanya secara sim atau sip, atau depo ini bekerja 24 jam, di mana terdapat 3 sip, di mana daily check itu dari pagi sampai siang, lalu sip selanjutnya siang ke sore, dan selanjutnya dari malam sampai pagi. Timnya ini macam-macam, dari 8 sampai 10 orang, mulai yang memang diketualkan yang diawasi oleh seorang pengawat atau seorang kepala RKR. PT KAI Daub 9 Jember mempunyai 10 unit lokomotif yang melayani 18 perjalanan kereta api jarak jauh dan jarak dekat. Empat lokomotif cadangan disiagakan di Stasiun Jember dan Banyuwangi untuk mengantisipasi jika ada kerusakan dan gangguan lokomotif. Pihak PT KAI Daub 9 juga meniagakan satu lokomotif darurat dan puluhan personil reaksi cepat untuk penanganan bencana alam di jalur kereta api. Sampai jumpa.